Bagaimana mengatur hidup Anda? Aturlah kehidupan rohani Anda di rumah dan di kantor. Apakah Anda kekurangan waktu? Apakah masih ada penghematan? Mobil Anda sering kehabisan bahan bakar padahal tempat sampahnya terlalu penuh. Jika demikian, Anda mungkin mengalami kesibukan tidak ada waktu luang, termasuk relaksasi. Tenang, ada obatnya, pengaturan langsung. Ikuti beberapa petunjuk sederhana ini dan Anda akan relaks dan menikmati kedamaian batin. Metode 1. Pola pikir 1. Identifikasi akar penyebab kurangnya kendali Anda. Mengapa Anda merasa begitu sesak? Bagi sebagian orang, alasannya adalah jadwal yang sibuk. Bagi yang lain, itu bisa saja karena kurangnya motivasi atau ketidaktahuan. Apa alasanmu? Sebelum Anda mulai mengatur hidup Anda, jawab pertanyaan ini terlebih dahulu. Kemudian Anda memutuskan untuk mengubahnya. 2. Pikirkan tentang apa yang perlu diatur. Meski jawabannya mudah, semuanya beberapa aspek kehidupan lebih berantakan dari yang lain. Sisi mana yang menurut Anda paling berantakan? Pikirkan keahlian Anda dalam merencanakan, membersihkan rumah, atau menjalankan tugas. Apa hal paling menegangkan yang ingin saya selesaikan? Pikirkan tentang karier Anda, persahabatan Anda, bahkan proses berpikir Anda. 3. Isi kalender Jika Anda memiliki jadwal yang padat atau tidak sama sekali, belilah kalender atau buat sendiri, lalu letakkan kalender di tempat yang menarik perhatian. Itu bisa di dekat kunci. Anda juga bisa menempelkannya ke pintu kulkas, atau taruh di bengkel di rumah. Luangkan beberapa menit untuk membuat janji temu dan acara penting mendatang di kalender Anda. Hindari mengisi kalender dengan kegiatan rutin. Tulis hanya rencana yang jelas seperti kelas, jadwal kerja, janji dengan dokter, dan acara penting seperti pernikahan dan pemakaman. Periksa kalender yang Anda isi dan perhatikan jadwal mingguan. Kapan kamu bisa istirahat? Apakah ada jeda singkat di antara acara yang dapat Anda gunakan? Kapan hari-hari tersibuk Anda? 4. Buku agenda yang bagus Setelah kalender, Anda membutuhkan perencana dengan daftar kegiatan harian. Menggunakan perencana mungkin terdengar konyol, tetapi sebenarnya itu adalah senjata orang-orang yang terorganisir. Jika Anda merencanakan suatu acara, menangani proyek kantor atau sekolah, atau ingin memantau berbagai tugas dan hal lain, tuliskan semuanya. Gunakan warna untuk mengatur buku kerja Anda dengan lebih tepat. Gunakan warna untuk menandai tugas tertentu, Miss. B. Mengerjakan pekerjaan rumah atau pergi ke toko. Tandai poin-poin penting dengan beberapa warna, misalnya merah untuk tugas yang harus Anda selesaikan tepat waktu. Bawa perencana kemanapun Anda pergi. Buku agenda tidak berguna jika Anda meninggalkannya di rumah atau membuangnya begitu saja. Simpan perencana di tas, mobil, meja, atau tempat lain yang mudah diakses agar tetap teratur. 5. Buat daftar Tentu saja, daftar tugas seperti buku tugas, keduanya dapat membantu Anda mengatur rutinitas harian Anda. Tetapi dengan daftar tugas, Anda dapat membagi hari Anda menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Jangan sertakan proyek alam besar seperti membersihkan rumah atau berolah raga lebih banyak. Mereka membutuhkan instruksi yang lebih jelas. Hancurkan proyek menjadi tugas-tugas yang dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan dalam waktu yang lebih singkat. Misalnya membersihkan dapur, menyikat kamar mandi dan berjalan 1 km. Tambahkan kotak kecil di samping setiap tugas, meskipun terlihat konyol. Centang kotak ini sepanjang hari. Saat Anda melihat semakin banyak kutu, Anda akan ingat betapa kerasnya Anda bekerja. Anda pasti akan bangga dan puas. Letakkan to-do list Anda di tempat yang sering Anda lihat agar Anda ingat tugas apa saja yang perlu dikerjakan. Ini juga bagus jika Anda ingin memasukkannya ke dalam agenda. Selesaikan proyek terbesar di daftar tugas Anda sebelum Anda mulai mengerjakan proyek yang lebih kecil. Misalnya, selesaikan membersihkan lemari es sebelum menyortir surat, Anda akan mendapatkan momentum dan menjadi lebih produktif. 6. Berhentilah ragu-ragu. Mungkin tugas yang paling sulit dalam daftar adalah menghindari penundaan. Kebiasaan ini mengganggu tatanan hidup Anda. Paksa diri Anda untuk melakukan sesuatu dengan segera. Jika Anda memecah tugas menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, lakukanlah saat Anda dapat melakukan sesuatu dalam waktu 2 menit atau kurang. Atur pengatur waktu selama 15 menit dan kemudian bekerja secepat mungkin. Jangan repot-repot, jangan istirahat, jangan berhenti untuk alasan apapun selain darurat kecuali pengatur waktu telah berhenti. Kemudian berhenti ketika timer berhenti. Mungkin Anda terus bekerja, akhirnya, proyek yang selama ini Anda hindari bergerak maju. Hilangkan gangguan, apapun itu. Bisa berupa internet, ponsel, mimpi, atau bahkan buku yang menarik. Terlepas dari apa yang mengganggu Anda, tetapkan waktu saat Anda mengerjakan proyek tanpa gangguan tersebut. 7. Mulailah hari dengan benar. Segera setelah Anda bangun, nikmati sarapan sehat, mandi atau cuci muka, lalu kenakan pakaian dan sepatu Anda. Lakukan aktivitas yang biasa Anda lakukan setiap hari seolah-olah Anda akan pergi bekerja. Trik ini akan mengubah persepsi mental Anda. Dengan mempersiapkan dan membersihkan, Anda berada di jalan menuju kesuksesan. Keyakinan tumbuh karena Anda tahu Anda siap untuk apapun dan itu membuat Anda lebih fokus dan terorganisir untuk menyelesaikan sesuatu. 8. Tulis semuanya. Saat Anda memikirkan sesuatu yang penting, ingat sesuatu yang tidak ingin Anda lupakan, atau pikirkan sesuatu yang perlu Anda lakukan, tuliskan. Anda dapat melakukan ini di perencana atau buku catatan lain yang selalu Anda bawa. Catat setiap gangguan sehingga Anda tidak hanya mengeluarkan pikiran dari kepala Anda, agar kesadaran Anda tetap jernih, tetapi letakkan di tempat yang dapat Anda kunjungi kembali dari waktu ke waktu. 9. Jangan mencoba melakukan banyak tugas. Ketika waktu terbatas dan jadwal Anda padat, cobalah untuk menghilangkan tugas atau rapat tertentu dari jadwal harian Anda. Apakah Anda yakin Anda harus minum kopi dengan teman hari ini, dan apakah Anda akan melakukan pekerjaan kantor di luar jam kerja? Melakukan terlalu banyak hal sekaligus pasti akan membuat Anda merasa kacau dan mudah kewalahan. Batalkan rencana seperlunya agar Anda memiliki cukup waktu untuk berpikir. Pelajari cara mendelegasikan proyek. Jika Anda tahu Anda harus pergi ke toko kelontong untuk membeli barang-barang rumah tangga, tetapi terlalu sibuk untuk memikirkannya, mintalah keluarga atau teman dekat untuk mendukung Anda. Selama Anda tidak menunda tugas besar atau meminta orang lain melakukan pekerjaan penting untuk Anda, pendelegasian masuk akal. Jangan menyetujui sesuatu yang diminta orang lain dari Anda ketika Anda tahu tidak ada waktu untuk itu. Teman-temanmu tidak akan membencimu. Bos Anda tidak menganggap Anda malas. Pasangan Anda juga memahami bahwa Anda perlu menyendiri untuk mengelola urusan pribadi dan mengendalikan hidup Anda. 10. Jangan perfeksionis. Jika Anda yakin bahwa tugas diselesaikan hanya setelah kesempurnaan, banyak tugas mungkin tetap tidak selesai dan mengisi hidup Anda. Jika Anda ragu untuk mulai mengerjakan suatu tugas sebelum pikiran Anda benar-benar siap, Anda akan menunggu lama. Jangan menunda proyek Anda lagi. Pahami kapan sebuah proyek cukup berharga untuk dinyatakan selesai dan kapan Anda bisa pergi. Ketika Anda sampai pada titik cukup baik, biarkan saja. Kemudian mari kita beralih ke proyek berikutnya. Jika proyek tertentu tampaknya terlalu sulit bagi Anda, istirahatlah. Setelah menyelesaikan beberapa tugas kecil, Anda dapat kembali mengerjakannya. Pada saat yang sama, lebih banyak lagi yang bisa dicapai. Selain itu, Anda tidak akan bosan dan hanya menghabiskan waktu untuk mengerjakan tugas yang tidak sempurna. Metode 2. Atur kehidupan di rumah dan di kantor. 1. Beri ruang untuk segalanya. Jika rumah Anda berantakan, kemungkinan barang-barang Anda tidak memiliki tempatnya sendiri. Jangan letakkan benda di dalam ruangan atau area. Segala sesuatu di rumah Anda harus berada di tempat tertentu. Jangan menyimpan apapun di meja samping tempat tidur. Siapkan ruangan khusus untuk barang tersebut. Serta barang-barang rumah tangga lainnya, jangan tinggalkan apapun untuk kesempatan. Tempatkan keranjang atau meja kecil di dekat pintu depan untuk meletakkan barang-barang yang Anda butuhkan di waktu luang Anda. Ini bisa berupa surat, pengiriman dari toko, sekolah atau kantor. 2. Bersihkan kamar demi kamar. Pilih hari dalam seminggu ketika Anda memiliki banyak waktu luang. Kemudian pilih area hidup Anda yang berantakan dan perlu dibersihkan. Misalnya ruang tamu Anda, mobil Anda atau kantor Anda. Kemudian gunakan waktu ini untuk membuang semua yang tidak Anda butuhkan dan yang menghabiskan ruang di area hidup Anda ini. Siapkan wadah penyimpanan, folder, atau kotak saat membersihkan rumah atau kantor Anda. Anda dapat membelinya di toko furnitur atau department store. Jika mau, Anda juga bisa melakukannya sendiri. Dapat terdiri dari cangkir, sepatu dan piring. Jadikan hidangan lebih menarik dengan warna atau kain. Coba pikirkan, kapan terakhir kali Anda menggunakan item yang dapat diurutkan? Jika jawabannya berbulan-bulan atau bertahun-tahun yang lalu, mengapa tidak membuangnya saja? 3. Singkirkan hal-hal yang tidak Anda butuhkan. Apakah Anda yakin bahwa Anda membutuhkan semua yang Anda miliki? Rumah yang berantakan biasanya penuh dengan barang-barang yang tidak Anda butuhkan. Carilah barang-barang yang terus mengotori rumah Anda dan lihat betapa bermanfaatnya barang-barang itu bagi Anda. Sudah berapa lama sejak Anda menggunakannya? Apakah Anda jarang menggunakannya? Apakah kamu tidak menyukainya lagi? Apakah sudah tidak dibutuhkan lagi? Membuangnya. Pisahkan perasaan Anda dari hal-hal yang Anda pesan. Meskipun perhiasan porselen ini adalah hadiah dari bibimu, Pertanyaan terpentingnya adalah, apakah kamu benar-benar membutuhkannya? Hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dibuang tanpa merasa bersalah. Atur item yang ingin Anda hapus, miss. Item seperti sampah, hadiah, dan item untuk dijual muncul ditumpukan. Kemudian perlakukan setiap tumpukan sesuai dengan tujuannya. Adakan pasar loa untuk menghasilkan uang dari barang-barang yang Anda singkirkan. Anda bisa menjual barang berukuran besar seperti furniture atau elektronik di toko online seperti ebay, toko bagus, tokopedia dan forum belanja kaskus. Itu sebabnya Anda tidak perlu melakukan penjualan besar untuk menghasilkan uang. 4. Jangan menambahkan item yang kurang penting. Jangan merusak pengaturan hidup Anda dengan menambahkan hal-hal yang tidak Anda perlukan. Diskon menarik. Masalahnya adalah godaan dapat menyebabkan Anda membeli barang-barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan atau inginkan, hanya karena Anda tidak ingin melewatkan penawaran yang bagus. Saat membeli, apakah Anda memikirkan di ruangan mana Anda ingin meletakkan produk? Apakah ada tempat khusus di mana produk dapat bertahan selamanya? Saat Anda pergi ke toko, ambil daftar produk yang Anda cari. Maka jangan tersesat dalam daftar mencari barang-barang tersebut. Anda hanya pulang dengan apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang menurut Anda Anda butuhkan. Bayangkan berapa banyak uang yang bisa Anda hemat dengan menghindari diskon. Sekalipun harganya bagus, karena lebih murah, Anda tetap membayar produk yang tidak benar-benar Anda butuhkan. 5. Segera kembalikan produk apapun ke tempatnya. Hampir setiap orang memiliki kebiasaan ini, dia mengeluarkan pulpen dari laci, membuat beberapa catatan, lalu meletakkan pulpen itu di atas meja dapur. Meskipun tampaknya cepat dan nyaman untuk meletakannya di mana saja, masih ada baiknya meluangkan waktu sejenak untuk mengembalikannya ke tempat yang semestinya. Jika tugas dapat diselesaikan dalam 2 menit atau kurang, lakukan sekarang. Ini membuat rumah Anda bersih. Jika Anda ragu, membersihkan rumah akan semakin sulit. Jika Anda melihat beberapa barang tergeletak di satu tempat, luangkan beberapa menit untuk mengembalikannya ke tempatnya semula. Anda tidak ingin rumah Anda menjadi lebih berantakan dan lebih sulit untuk diatur. 6. Bagi tugas membersihkan rumah. Berapa kali rumah Anda terlihat berantakan karena Anda tidak membersihkannya, Meskipun ini datang dengan penundaan, Anda dapat membuat daftar tugas pembersihan yang lebih mudah diselesaikan. Triknya adalah dengan memecah tugas menjadi lebih kecil. Pilih tugas, misalnya membersihkan debu. Tetapkan hari dan waktu tertentu untuk ini. Melakukan semua pekerjaan rumah Anda seperti ini akan membuat seluruh ruangan tetap bersih meskipun Anda tidak menghabiskan waktu berjam-jam untuk membersihkannya. 7. Gunakan stiker. Apakah Anda memiliki laci yang penuh dengan barang-barang misterius yang sudah lama terlupakan? Lepaskan stiker. Atau gunakan token. Kemudian tempelkan stiker pada apapun yang Anda miliki. Simpan barang di satu tempat agar proses pelabelan berjalan lancar.